Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arab versus Melayu Direk versus lemah lembut Okay, Ustaz Kamilin Jamilin Okay, langsung saja guys kita play videonya Let's go So, itu adalah bila mana kita nak sampai pada orang Itu memerlukan satu fiqah lagi Satu interaksi yang Allah SWT dalam Quran Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Bila mana kamu nak seru pada jalan Tuhanmu itu Sedap ya Penyampaiannya itu sedap sangat Maksudnya kita mudah faham macam itu Dan ini masih muda lagi kan Berulah dengan hikmah Hikmah ini ialah kebijaksanaan kita Dalam menentukan apakah tindakan kita mengikut situasi Kalaulah orang itu kita tahu dia boleh terima Dia boleh, karakter dia boleh terima satu-satu Apa yang kita sampaikan Kita boleh sampaikan Kadang-kadang kalau kita tahu dia ni mesti akan gaduh dengan aku punya Cari-cari yang terbaik Kalau orang ni kita tahu dia kena kereh sikit Kita kereh sikit dengan dia Kalau kita tahu orang ni tak boleh kereh Dia kena lembut Kita lembut dengan dia Itulah hikmah So kat situ kita perlu analyse Tak semua masyarakat dalam satu tempat ni sama cara dia antara sini dengan tempat yang lain Betul, betul, betul Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu juga jenis yang cepat sentap dan susah nak terima satu-satu kebenaran Berbeza dengan kita duduk dekat Arab Kalau dekat Arab Dia direct Orang Arab ni dia tak ada macam nak cakap jaga-jaga hati Sebab dia orang tak makan dalam sangat Kalau dia orang nak gaduh Dia orang bising-bising time tu terus Betul, betul Tapi dia orang tak bertumbuk Tapi kita orang Melayu ni Kalau kita nak marah orang tu kita pendam Pendam, pendam Kita tak nak marah Kalau kita marah tu time tu kita nak pukul Ataupun Kita bila memang orang tu dah balik Kita ngumpat belakang ni Kita tutup di belakang ni Tetapi orang Melayu Arab ni belakang ni tak suka cerita orang Tapi kalau dia nak dia gaduh depan-depan Bising-bising kat depan tu Laskir Allah masalih ala Muhammad Selesai Lepas tu Dah Dia lepas kat situ Jadi budak-budak dia pun berani teguh kita Kalau kita ngaji Quran kat masjid Masjid Nabawi tu kan Ngaji-ngaji tiba-tiba kita tersalah baca Budak kecil je Umur 7-8 tahun duduk sebelah tu Dia apa yang tu Tiba-tiba dia pegang kita Dia pukul kita Salah Dia pula macam tu Relax Kita budak-budak kita pun tak berani nak buat macam tu Betul Tapi maksudnya Masyarakat dia orang ni Lebih dari sudut menerima teguran dan menegur tu lebih direct Dan masyarakat tu berbeza So kadang-kadang Kita kena bijak nak aplikasikan benda tu Tak bolehlah kita nak Apply cara dekat Arab tu kat sini Cara yang Melayu ni kita bawa ke Arab Kalau kita bawa cara Melayu ke Arab Susah nak hidup Orang Melayu ni macam mana Segan-segan Malu Betul Kalau nak Apa Kalau nak masjid Nak masuk ke Rawdah Misalnya kan Nak masuk ke Rawdah Kalau kita buat Melayu Kita tak masuk Rawdah Tak apalah Awak masuk Ya karena kita tuh memang Biasa untuk mengalah Seperti itu guys Yang memang Gimana ya Ketika saya disana Tinggal disana juga Ketika mau ke Rawdah Itu memang seperti itu Jadi ketika Saya sendiri aja Kalau melihat orang Indonesia Ataupun Malaysia gitu Saya Silahkan duluan Kalau yang lebih tua daripada kita Tapi kalau di Arab guys Wow Jadi mereka pasti rebut-rebutan Seperti itu Jadi tidak ada yang istilahnya mengalah Dan lain sebagainya Dan tidak hanya saya aplikasikan Ketika bertemu dengan orang Indonesia Ataupun orang Malaysia ya Orang manapun Ketika lebih tua daripada saya Atau bisa dikatakan sudah Sepuh Seperti itu Maka saya persilahkan Untuk duluan Bahkan Saya kadang itu Ngasih jalan kepada beliau-beliau ini Memfadlik Memfadlik Seperti itu Jadi Apa ya Untuk memudahkan lah Seperti itu Dan mungkin ketika tradisi itu Kita pakai di Arab Ya mereka kadang kayak Aneh aja Ini ngapain si orang gitu Yang seperti itu Nak berebut pun tak apalah Saya Kita ni lemah lembut Kita ni baik Masyarakat yang penyantun Memang tak masuk lah So akhirnya kita kena Berkasar sikit Kena rebuk juga Masuk dalam itu Betul Kalau lah orang Arab Kita buat Cara Arab yang lebih direct Lebih kasar tu Kedalam masyarakat kita Orang akan nampak kita root Orang akan nampak kita ni Macam Biadab sikit Orang akan nampak kita kasar Jadi kat situ Kita kena ukur Setiap satu cara Tempat ni berbeza Betul Okay guys Apa yang disampaikan oleh Ustaz Kamilin Jamilin Memang betul banget lah Saya mengalami sendiri Ketika hidup di sana Ketika saya di Maghah ataupun Madinah Sering kali Saya biasanya ditegur Oleh orang-orang Arab Seperti itu Dan mereka itu Kalau kita salah Mereka langsung belak-belakkan Eh akhirnya Salah akhirnya Seperti itu Ketika kita juga Istilahnya pernah saya menjelaskan Apa namanya itu Ziarah Ziarah kepada Jemaah-jemaah sekalian Jemaah-jemaah umrah Seperti itu Dan Pernah saya tersalah Ketika menyampaikan Sebuah hadis Dan ketika saya selesai Menerangkan kepada jemaah Maka Setelah itu saya duduk Dipanggil sama Supir Arab Ini supir loh guys Akhir Nah setelah itu Dia katakan bahwasannya Tadi itu ada yang salah Dalam penyampaian hadisnya Yang benar seperti ini Jadi mereka itu Nggak sampai Apa ya Kayak Diem Didiemin aja Nggak Istilahnya langsung aja Negur Itu pun Sopir ya Sopir Sekelas supir yang Ada di sana Dan supirnya ini Kalau tidak salah itu Orang Madinah Kalau tidak salah Dan memang Ahli-ahli Madinah Seperti itu Dan juga Pernah juga kejadian Istilahnya ketika saya Naik taksi Naik taksi Bersama jemaah Indonesia Disitu saya menerangkan Tentang Masjid Kuba Dan lain sebagainya Maka ada kesalahan lagi Disitu Sebenarnya bukan Kesalahan fatal Sebenarnya Cuman ketika Menyebutkan Istilahnya di awal Hadisnya itu Saya ada keliru sedikit Keliru harokatnya Nah disitu Harusnya fatah Menjadi kasro Maka setelah itu Langsung ditegur oleh Beliau Dan Masya Allah Itu memang Apa ya Kebiasaan baik Orang-orang Arab sana Jadi Langsung aja Negur Beda sama kita Istilahnya didiamin Aja Seperti itu Dan pasti ada Plus minusnya Jadi disana itu Seperti itu Dan disini juga Seperti ini Dan tidak mungkin Kalau kita istilahnya Memakai Apa yang ada di Malaysia Ataupun di Indonesia Ini bawa ke Arab Langsung Kita gak bisa hidup Tapi kalau dari Arab Dibawa ke Indonesia Ataupun Malaysia Juga tidak baik Seperti itu guys Dan Masya Allah Ya Jadi memang Betul Kalau kita istilahnya Sesuai dengan kondisi Kalau kita ada di Afrika Ya kita harus pakai Cara Afrika Apabila kita ada di Jawa Kita pakai Cara Jawa Seperti halnya Wali Songo Istilahnya yang Menyebarkan Islam Dengan Tidak menghapuskan Budaya-budaya Tetapi Mengganti semua hal Yang memang syirik Mengganti semua hal Yang memang tidak baik Dilarang oleh agama Diganti kepada Yang beragama Seperti itu Diganti dengan Keislaman Keislaman Konteksnya Yang contohnya adalah Seperti Tahlilan Dimana yang awalnya Mabuk-mabuan Istilahnya makan-makan Tidak jelas Dan lain sebagainya Maka diganti oleh Wali Songo Kepada Likir bersama Setelah itu Membaca Al-Quran Bersama Makan bersama Seperti itu guys Dan tentunya Dengan Apa namanya ya Sesuai daripada Ajaran-ajaran Islam Konteksnya Seperti itu Oke Mungkin itu saja Video kali ini guys Bagaimana menurut kalian semua Langsung aja komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Saya Bapak Ben Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini